Pada 17 Mei 2022, Kongres AS mengadakan sidang pertama dalam setengah abad untuk membahas benda terbang tak dikenal atau UFO. Banyak orang percaya bahwa langkah deklasifikasi UFO semakin dekat. Mengapa? Karena setelah Angkatan Udara AS mengakhiri proyek Buku Biru pada tahun 1969 dan menyangkal keberadaan UFO yang mengancam keamanan nasional AS, semua topik terkait UFO secara resmi dianggap tabu dan sebaiknya dihindari. Personel militer AS yang melaporkan pertemuan dengan UFO kemungkinan besar akan dievaluasi secara psikologis, bahkan dapat berdampak pada pengembangan karir masa depan mereka. Namun selama persidangan, Wakil Direktur Intelijen Angkatan Laut Soekot Bray dan Wakil Menteri Pertahanan untuk Intelijen, Ronald Moultrie, keduanya mengatakan bahwa Pentagon sekarang mendorong para pilot untuk mengukapkan fenomena penampakan udara tak dikenal dan tak perlu khawatir akan didistigmatisasi. Terkait laporan ini, mata ketiga sebelumnya sudah pernah mengulasnya. Jadi dalam pembahasan kali ini, saya hanya akan menambahkan informasi terkait kesaksian fenomena udara tak dikenal. Seorang mantan pejabat Pentagon, Louis Elizondo, mengatakan kepada Washington Post bahwa UAP telah mengganggu fasilitas senjata nuklir rahasia AS bahkan memaksa beberapa di antaranya offline. Mengapa Pentagon menyebut UAP untuk fenomena benda asing tak dikenal? Apa bedanya dengan UFO yang biasa kita kenal? Pada dasarnya, UAP dan UFO merupakan hal yang sama. UAP adalah singkatan dari Unidentified Aerial Phenomena, yang mana suatu fenomena udara yang tak dikenal. Ini adalah cara baru bagi Pentagon untuk menyebut benda asing tak dikenal yang terbang di udara. Belum diketahui secara pasti apa saja yang masuk dalam kategori UFO, Unidentified Flying Object. Namun dalam sebuah laporan, terdapat beberapa kemungkinan suatu fenomena dapat disebut UAP. Di antaranya adalah kendaraan udara tak berawak atau Unidentified Aerial Vehicle UAV, sekawanan burung, balon dan puing-puing di udara seperti terbangnya kantong plastik, teknologi rahasia AS yang tidak diketahui Navy dan lembaga lainnya, teknologi asing dari musuh AS seperti Rusia atau Tiongkok, beberapa fenomena alam dan kondisi atmosfer yang bila terdeteksi menyebabkan instrumen atau ilusi aneh. Kementerian Pertahanan AS juga telah mengonfirmasi perihal penampakan UFO yang sempat viral beberapa tahun belakangan. Namun sayangnya, Pentagon tidak dapat menjelaskan misteri dari penampakan tersebut. Laporan Pentagon dan Badan Intelijen Amerika Serikat tentang penampakan UFO yang viral beberapa tahun belakangan akhirnya dirilis. Siapapun yang berharap laporan ini akan menjawab keberadaan alien di bumi harus kecewa, karena Pentagon tidak bisa menjelaskan misteri di balik penampakan ini. Laporan ini diterbitkan setelah munculnya video penampakan UFO yang viral dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar video ini direkam oleh pilot Angkatan Laut AS yang menampilkan objek misterius yang bisa melesat dengan kecepatan fantastis. Sebagian besar UFO yang dilaporkan merupakan objek dengan bentuk fisik. 18 dari penampakan UFO yang dilaporkan bergerak dengan cara yang aneh dan tidak bisa dijelaskan. Beberapa UAP tampak diam di atas udara, bergerak melawan angin, bermanuver secara tiba-tiba, atau bergerak dengan kecepatan tinggi tanpa alat penggerak yang terlihat. Tulis laporan tersebut. Dalam kesimpulannya, laporan ini mengatakan mungkin semua penampakan ini tidak memiliki satu penjelasan atau asal-usul yang sama. Komite Pengawasan Kongres telah menyelidiki klaim tersebut sejak 2017 setelah Politico dan New York Times membeberkan serangkaian laporan mengejutkan tentang kantor penelitian rahasia UFO Pentagon dan kesaksian pilot Angkatan Laut dan Awak Radar yang menemukan benda-benda aneh di udara. Kongres belum mengadakan dengan pendapat publik tentang fenomena udara tak dikenal UFO selama lebih dari 50 tahun. Hal itu akan berubah ketika saya memimpin sidang di House Intelligence tentang topik ini dan risiko keamanan nasional yang ditimbulkannya. Warga Amerika perlu tahu lebih banyak tentang kejadian yang tidak dapat dijelaskan ini, kata Andre Carson, anggota Kongres Amerika Serikat dari Partai Demokrat. Selama hampir dua dekade ini, topik terkait UFO perlahan-lahan telah berubah, terutama di Amerika, di mana isu tersebut telah berubah dari topik marginal ke arus utama. Bahkan bantan Presiden Barack Obama juga berpendapat tentang potensi keberadaan mereka. Obama adalah di antara sekian banyak tokoh publik yang turut beropini tentang UAP dan laporan Pentagon pada Mei 2022. Ada rekaman dan catatan objek di langit bahwa kita tidak tahu persis apa itu. Kita tidak bisa menjelaskan bagaimana mereka bergerak dan melintas. Mereka memiliki pola terbang yang sulit dijelaskan. Jadi saya berpikir bahwa orang-orang perlu serius mencoba menyelidiki dan menceritakan apa itu. Pejabat Pentagon tidak mengungkapkan informasi lain dari penyelidikan yang sedang mereka lakukan terhadap ratusan penampakan UFO. Akan tetapi, mereka mengaku telah memilih seorang direktur untuk memimpin satuan tugas baru untuk mengoordinasikan upaya pengumpulan data atas apa yang secara resmi disebut pemerintah Amerika sebagai UAP alias fenomena udara tidak dikenal. Scott Bray, Wakil Direktur Intelijen Angkatan Laut AS, mengatakan bahwa jumlah penampakan UFO yang secara resmi terdata oleh satgas baru itu telah mencapai 400 kasus. Para pejabat pertahanan berhati-hati memilih kata-kata untuk menggambarkan tugas pokok satgas tersebut, termasuk saat menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan kehidupan asing di luar bumi. Penampakan UFO bisa berlangsung sekilas atau lebih lama. Penampakan itu bisa terekam, bisa juga tidak. Penampakannya bisa dilihat oleh satu atau beberapa aset. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda video pertama yang kami siapkan hari ini, yang menunjukkan penampakan secara langsung, kata Bray. Bray menunjukkan dua video penampakan UFO. Salah satunya menunjukkan objek berbentuk segitiga yang berkelap-kelip di langit, yang kemudian ditentukan sebagai artefak visual cahaya yang terlihat lewat kacamata penglihatan malam. Sementara video lainnya menunjukkan objek berbentuk bulat mengkilap yang melintas dengan cepat di luar jendela kokpit pesawat militer, yang oleh Bray disebut sebagai penampakan yang masih belum dapat dijelaskan. Laporan tahun 2021 menyertakan beberapa kasus penampakan UFO yang sebelumnya dipublikasikan Pentagon, termasuk video tentang objek misterius yang bergerak dengan kecepatan dan manuver yang tidak dikuasai teknologi penerbangan yang diketahui saat ini. Selain itu juga tidak memiliki sarana propulsi maupun permukaan kontrol penerbangan yang dapat dilihat. Bray mengatakan, kasus-kasus itu termasuk yang digambarkan pilot AU Amerika menyerupai permen Tic-Tac dan digolongkan sebagai kasus yang belum terpecahkan. Dalam banyak kasus, hanya itu yang dicantumkan dalam laporan. Sementara dalam banyak kasus lain, kami memiliki lebih sedikit dokumentasi daripada ini, kata Bray. Departemen Pertahanan AS berpendapat bahwa dengan menggabungkan data yang terstruktur dan dikumpulkan dengan analisis ilmiah yang seksama, objek apapun yang kita temui kemungkinan besar dapat diisolasi, dicirikan, diidentifikasi, dan jika perlu dimitigasi. Kami tahu anggota kami telah menyaksikan fenomena udara tak dikenal UAP. Dan karena UAP menimbulkan potensi keselamatan penerbangan dan risiko keamanan secara umum, kami berkomitmen pada upaya yang terfokus untuk menentukan asal-usulnya. Ujarnya, baik Bray maupun Moultrie, berjanji bahwa Pentagon akan menindaklanjuti bukti kemanapun ia mengarah dan menjelaskan bahwa kepentingan utama penyelidikan mereka adalah untuk mengatasi kemungkinan ancaman keamanan nasional. Anggota Kongres AS dari Partai Demokrat dan Partai Republik menilai UFO sebagai masalah keamanan nasional AS. Ketua Subkomite Kongres Andre Carson menekankan pentingnya memperlakukan isu UFO secara serius. Fenomena udara tak dikenal adalah potensi ancaman keamanan nasional dan layak disikapi demikian. Sudah terlalu lama, stigma tentang UAP menghalangi analisis intelijen. Para pilot enggan melaporkan fenomena UFO atau ditertawakan saat melaporkannya. Sementara pejabat Departemen Pertahanan tidak membuka masalah ini atau bahkan menutupi sepenuhnya karena takut pada komunitas keamanan nasional yang skeptis. Sekarang kita tahu lebih baik, UAP memang tidak bisa dijelaskan. Benar, tapi itu semuanya tak adanya. Itu semua harus diselidiki. Dan banyak ancaman mereka yang perlu kita waspadai. Kata Carson. Sidang tersebut fokus pada pembahasan kemungkinan musuh asing AS yang mengembangkan teknologi rahasia dan dapat ditafsirkan sebagai UFO dan terbukti mengancam AS. Sidang itu digelar hampir setahun setelah laporan pemerintah mendokumentasikan lebih dari 140 fenomena UFO atau UAP yang disaksikan pilot militer AS sejak 2004. Laporan tahun 2021 dan sidang kongres itu menandai perubahan sikap pemerintah AS yang selama beberapa dekade berusaha menyangkal, menyanggah dan mendiskreditkan kasus penapakan UFO atau piring terbang sejak tahun 1940-an. Belum pernah terjadi sebelumnya sidang kongres terbuka mengenai masalah tersebut. Sejak Angkatan Udara AS menghentikan program UFO yang tidak berhasil membuat kesimpulan secara tuntas dengan judul Proyek Buku Biru pada tahun 1969. Rumor TR-3B Piring terbang alien umumnya datang dan pergi tanpa jejak dan bebas terbang dengan cara yang melawan hukum fisika, seperti misalnya bermanuver secara mendadak di udara dan percepatan instan. Menurut ilmuwan bahwa untuk mencapai mode penerbangan seperti itu harus mengatasi medan gravitasi bumi sehingga mereka menyimpulkan bahwa piring terbang alien mungkin memiliki semacam perangkat antigravitasi yang berfungsi untuk menetralkan medan gravitasi di sekitar pesawat terbang. Jet tempur bertenaga nuklir pertama di dunia Pernah dibuat Amerika Serikat dengan nama TR-3B Pesawat yang dikembangkan oleh Lockheed Martin ini memiliki 68.000 tenaga kuda dan dapat terbang terus-menerus tanpa mendarat selama 15 tahun. AE sebenarnya pernah mengumumkan kepada dunia luar tentang pesawat delta antigravitasi bertenaga nuklir TR-3B terbaru pada 1 Oktober 2019 Namun operasional TR-3B dirahasiakan dan kerap dikira sebagai UFO alien oleh para saksi mata yang melihatnya. Lantaran diselimuti rahasia TR-3B kerap dianggap sebagai proyek fiktif namun ia sebenarnya dibuat dengan teknologi yang sudah tersedia pada pertengahan 1980-an atau sebelumnya. Banyak yang menyangka pesawat TR-3B Aurora Black adalah sebuah UFO tetapi bukan pesawat alien Kabarnya pesawat tersebut adalah pesawat rahasia AS Pesawat TR-3B Aurora Black memiliki bentuk sangat unik seperti lempeng pipih berbentuk segitiga Pesawat jenis ini disebut-sebut sebagai pengganti pesawat mata-mata SR-71 Blackbird Pertanyaannya, mengapa pesawat ini sudah muncul di era 90-an dan tetap terlihat pada tahun 2014 bahkan sempat muncul di era Apollo 12? TR-3B Aurora Black menggunakan pendorong tekanan merkuri yang dipercepat oleh energi nuklir untuk menghasilkan daya antigravitasi dengan sistem pendorong plasma Ada tiga propulsi mampu terbang sampai kecepatan 9 Mac dan ketinggian 40.000 meter di atas permukaan tanah Kabarnya pesawat dapat melakukan manuver tandem atau seperti saling menumpuk Penampakan pesawat TR-3B Aurora Black pernah terlihat pada 30 Maret 1990 di kota Yupen, Belgia Terlihat terbang dalam bentuk segitiga hitam tapi melayang diam di udara Banyak yang melaporkan penampakan tersebut dan benda tersebut menghilang begitu cepat Sementara itu pada Februari dan Maret 2014 penampakan pesawat seperti ini muncul di siang hari Seorang fotografer amatir Jeb Templin kebetulan sedang mengabadikan foto alam liar di hutan kota Kansas dan mengambil gambar pesawat tersebut Di Belgia sempat terlihat oleh radar pesawat F-16 Angkatan Udara berusaha mencegat bahkan sempat mengunci dengan rudal dan lagi-lagi lenyap Munculnya pesawat misterius itu akhirnya dihubungkan dengan rumor pesawat Aurora Black Angkatan Udara AS Pesawat dengan teknologi baru kemampuan terbang rendah dan mengambang sampai terbang secara perlahan di ketinggian rendah Entah apakah pesawat ini masih top secret atau hanya sekedar rumor UFO mengunci senjata nuklir Pada sidang UFO ini juga ada topik yang sangat menarik yaitu sumber militer mengatakan bahwa piring terbang alien pernah memantau pangkalan militer senjata nuklir militer AS dan bahkan melakukan serangan misterius yang menyebabkan kegagalan rudal nuklir AS Wakil Direktur Intelijen Akatan Laut Bray dan Pejabat Tinggi Intelijen Pentagon Moultrie yang menghadiri sidang tidak menyangkal hal ini tetapi tidak pernah diselidiki lebih lanjut Apa yang terjadi sebenarnya? Pada 27 September 2010 enam mantan perwira Angkatan Udara AS mengadakan konferensi pres di National Press Club di Washington DC mengungkapkan fakta internal yang mengejutkan tentang UFO asing yang menguncungi pangkalan rudal nuklir AS Konferensi pres ini diselenggarakan oleh mantan kolonel Angkatan Udara AS Robert Salas seorang perwira peluncur ICBM militer AS selama Perang Dingin Pada tahun 1967 Salas mengalami kegagalan sistem rudal yang disebabkan UFO di pangkalan militer AS di Mausrom, Montana Salas mengatakan kepada wartawan Insiden UFO pertama kali dilaporkan kepada saya oleh penjaga pangkalan Sebuah benda terbang oval berwarna merah terang mengambang di pintu depan pangkalan militer kami berdiameter sekitar 9 meter hingga 12 meter Suara penjaga itu terdengar panik ketika dia melaporkan kepada saya di telepon tentang apa yang terjadi Saya percaya semua yang diceritakannya itu benar Karena ketika UFO itu muncul kami tidak bisa lagi mengontrol sistem peluncuran rudal di pangkalan militer 10 rudal kami tidak berfungsi Seminggu kemudian hal yang sama kembali terjadi di pangkalan militer lain Segera setelah insiden itu Salas mengatakan atasannya segera memerintahkannya untuk menenatangani perjanjian kerahasiaan yang mengharuskannya untuk tutup mulut mengenai insiden tersebut Namun Salas dan perwira lainnya akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan fakta sebenarnya yang ditutupi selama puluhan tahun Sebenarnya insiden serupa pernah terjadi berkali-kali sebelum dan sesudah Salas Beberapa ahli peneliti UFO bahkan mendapati bahwa UFO pernah muncul di sekitar fasilitas nuklir utama di seluruh dunia Setelah beberapa kecelakaan nuklir sekala besar seperti kecelakaan nuklir Chernobyl Rusia dan bencana nuklir Fukushima di Jepang ada saksi mata yang melihat penapakan UFO Mengapa demikian? Seperti yang pernah diulas mata ketiga tentang Alien dan Venus Alien sangat prihatin dengan perkembangan nuklir di bumi karena mereka khawatir jika manusia mengembangkan teknologi secara membabi buta tanpa pengendalian spiritual Mereka dapat melakukan hal-hal gila seperti menaklukkan planet lain dan dampaknya mungkin tidak hanya akan menghancurkan bumi tetapi juga akan berdampak pada sistem kelangsungan hidup galaksi lain di alam semesta Jika demikian halnya rasanya masuk akal jika mereka sangat prihatin dengan senjata nuklir buatan manusia di bumi Cukup sekian dulu topik kita hari ini Terima kasih atas perhatiannya Jangan lupa like,ãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ l Länder